Tidak patuhi rambu lalu lintas, kecelakaan kemudian. Sebuah minibus merah, ringsek setelah menabrak pohon di jalan pangeran Diponegoro, Kota Medan. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan. Tak hanya minibus, ada juga satu sepeda motor trail yang tergeletak di bahu jalan. Rupa-rupanya kedua kendaraan bermotor ini terlibat kecelakaan. Pengendara motor trail yang berboncengan ini pun tewas di lokasi kejadian. Kedua korban adalah pelajar yaitu RR dan RP. Keduanya adalah warga jalan R langga ujung Kota Medan. Sementara pengemudi mobil mengalami luka-luka. Korban meninggal langsung dibawa ke rumah sakit malahayati Medan. Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Awalnya mobil merah ini melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil datang dari arah jalan pangeran Diponegoro menuju ke jalan pengadilan Medan. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan, pengendara sepeda motor trail datang dari arah jalan Imam Bonjol menuju jalan Kiai Haji Zainul Arifin Medan. Tepat di persimpangan lampu merah, mobil menabrak samping kiri motor korban. Kedua korban pun terpental dari sepeda motornya. Setelah menabrak, pengemudi mobil tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Hingga akhirnya menabrak pohon di trotoar. Selidik punya selidik. Lokasi ini memang rawan terjadi kecelakaan. Banyak pengendara yang tidak patuh dengan rambu-rambu lalu lintas ketika malam hari. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dan mengumpulkan laporan dan bukti-bukti di lapangan.